Bellissimo Leonardo Spinazzola, back timnas Italia itu meringis kesakitan, sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Sejumlah pihak menyangka aksi itu adalah taktik untuk mengulur waktu. Maklum, timnya sedang unggul 2-1. Kejadian bermula pada menit ke-77. Ketika itu, Leonardo Spinazzola tengah berusaha mengejar bola. Dia beradu lari dengan wingback timnas Belgia, Thorgan Hazard, yang berada di depannya. Tiba-tiba, Spinazzola menghentikan kecepatannya. Dia memegang paha kirinya. Gelandang timnas Italia, Brian Cristante mendekatinya dan merebahkan badannya. Tim medis bergegas untuk mengecek kondisinya. Menit demi menit berlalu, ia tidak kunjung berdiri untuk melanjutkan perawatan di luar lapangan. Cedera Spinazzola ternyata cukup parah. Dia harus ditandu keluar. Dia juga menangis. Kedua tangannya masih menutupi wajahnya. Spinazzola, dalam laporan Sky Sports dikutip dari Football Italia, mengalami cedera serius pada tendon Achilles. Diperkirakan, Spinazzola bakal absen selama berbulan-bulan akibat cedera ini. Hal itu otomatis menutup peluang Spinazzola untuk kembali memperkuat Gli Azuri di sisa Euro 2020 atau Euro 2021. Segenap skuad Gli Azuri pun membuat momen perpisahan mengharukan dengannya. Beberapa jam usai mengalahkan Belgia, dalam penerbangan pulang dari Jerman, skuad Italia menyemangati rekan mereka dengan menyanyikan namanya. Pemain sayap Juventus, Federico Bernardeschi, mengambil alih kendali atas tanoy pesawat dan memimpin pasukan Italia dengan meneriakan ole, 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 spina, spina. Dan juga, ketika segenap anggota tim dan staf Italia duduk bersama makan, di hotel, Spina Zola yang berjalan memakai kruk mendapat tepuk tangan meriah dari mereka. Mereka kemudian memeluknya dalam momen haru yang dibagikan akun Instagram resmi Tinas. Tendon Achilles merupakan jaringan perantara yang menghubungkan otot betis hingga tulang belakang kaki atau tumi. Fungsi utama dari tendon Achilles adalah sebagai penunjang gerakan berjalan seseorang, yakni saat gerak mengangkat tumit dari permukaan tanah. Robeknya bagian tendon Achilles umum terjadi apabila otot tersebut mengalami beban berlebih saat berlari, sehingga tertarik sampai salah satu jaringannya putus. Menurut laman Fort Health Facts, gejala yang umum dirasakan akibat robeknya Achilles tendon adalah rasa sakit serta sensasi tarikan kencang pada bagian belakang kaki. Kemudian, akan muncul pembengkakan pada area tersebut sehingga menimbulkan kesulitan berjalan maupun menggerakkan seluruh jari kaki pada sisi yang mengalami cedera. Umumnya, pada cedera yang dialami atlet sepak bola, cara terbaik mengatasi masalah tersebut adalah melalui prosedur operasi. Seperti dilansir dari laman FIFA Medical Network, tujuan utama dari prosedur tersebut adalah menyambungkan jaringan yang terputus agar tumbuh dalam ukuran semula. Prosedur operasi diketahui mencegah kemungkinan cedera serupa terulang cukup rendah, dibarengi terapi secara sistematis. Semoga, lekas sembuh. Spina zola selamat menikmati